seperti janji bang ojan di tab komunitas kalau misalkan bang ojan akan membahas tentang custom rom sampai ke nomor color nya nah di video sekarang bang ojan akan menjelaskan perbedaan rom gsi dengan custom rom yang biasa kita pakai daripada otak kalian musum terus mendingan kalian aktifkan wifi nya kebetulan tetangganya lagi tidur mendingan langsung aja kita ke videonya bro cek 1d3 1d3 ketemu lagi sama tukang santet bro bang ojan malam-malam kayak gini lagi pada ngapain bro semoga aja kalian sedang tidak PP terenggalan untuk mencari wifi oke di video hari ini bang ojan ingin menjelaskan perbedaan rom gsi dengan custom rom yang biasa kita pakai sedetail mungkin dengan durasi yang sangat singkat ngapain bro panjang-panjang karena bang ojan itu bukan profesor melainkan tukang santet ternyata masih banyak banget bro pengguna yang belum bisa membedakan mana rom gsi mana custom rom awsp mana custom rom cm dan mana custom rom yang portingan jadi pengguna sekarang itu asal comot dan pasang jadi udah kayak emak-emak beli tetelan di pasar jadi rom gsi itu adalah rom yang bisa dipasang di semua device contohnya disini bang ojan punya 4 tempe bacem beda-beda brandnya ada xiaomi ada samsul ada usus dan ada odo nah satu rom gsi itu bisa dipasang di keempat tipe device ini jadi rom gsi itu adalah rom yang hanya merubah kerangka kerja androidnya aja tanpa merubah vendor nah sampai sini sudah pada paham kan sedangkan custom rom yang biasa kita gunakan itu hanya bisa dipasang di satu device saja jadikan contoh seperti ini custom rom rr xiaomi redmi no7 berarti hanya bisa dipasang di device xiaomi redmi no7 aja gak bisa kalian pasang di device samsul kalau misalkan kalian paksakan dipasang di device samsul samsul kalian itu bakalan menjadi dadang eh maksudnya botlock nah jadi perbedaan antara rom gsi dengan custom rom itu adalah kalau misalkan rom gsi itu bisa dipasang di semua device sedangkan custom rom yang biasa kita kenal itu hanya bisa dipasang di satu device saja oke membahas tentang performa rom gsi dengan custom rom lebih bagus yang mana sih kalau misalkan kita gunakan untuk bermain game kalau misalkan custom rom yang biasa kita kenal seperti rr, kapok, korvus, pixel experience itu sudah tidak usah diragukan lagi bro soalnya prt juga sudah tahu sedangkan untuk rom gsi itu tergantung rom treble yang ada di device kita kalau misalkan rom gsi yang ada di ubik kukus kita itu termasuk rom yang memang cocok buat bermain game dan performanya mantap otomatis rom gsi bakalan mengikutinya bro jadi kesimpulannya custom rom dan rom gsi itu bisa disatukan seperti yang sudah bang ojan curhatkan di awal video nih bro kalau misalkan rom gsi ini adalah sebuah rom yang hanya merubah ke rangka kerja androidnya saja tanpa merubah vendor jadi meskipun kalian menggunakan custom rom ataupun kalian menggunakan rom stock kalian bisa saja menggunakan rom gsi tapi rom gsi ini masih ada minusnya ini bakalan bang ojan jelaskan jadi rom gsi ini masih banyak banget bro bagnya seperti aplikasi tertutup sendiri wifi nya tidak bisa dinyalain hotspot nya miring maksudnya bukan miring tapi tidak bisa dinyalain juga makanya pengguna rom gsi ini masih sangat sedikit sekali misalkan ada pertanyaan nih bang kan sudah ada custom rom kenapa rom gsi dilahirkan aduh udah kayak bayi rom gsi dilahirkan soalnya kan gak semua device itu mempunyai custom rom seperti rr kapok, pixel experience dan evolution x makanya cara satu-satunya atau alternatifnya kalian bisa menggunakan rom gsi jika kalian ingin menggunakan rom gsi ada syaratnya bro yang pertama adalah dadar gulung kalian harus sudah di unlock botloader yang kedua sudah terpasang custom twrp dan yang ketiganya android kalian sudah terpasang rom treble entah custom rom ataupun menggunakan stock rom yang pastinya sudah android 8 ke atas dan yang keempat adalah amal ibadah cara memasang rom gsi itu gak sulit-sulit banget bro jadi hampir sama aja seperti cara memasang custom rom pada umumnya yaitu di wipe bagian cache, dalvik, data dan system kemudian kalian pasang rom nya oke jadi seperti itu bro perbedaan antara rom gsi dengan custom rom yang biasa kita kenal ataupun yang biasa kita gunakan jadi perbedaannya itu gak jauh-jauh banget kalau misalkan rom gsi itu hanya merubah kerangka kerja ataupun versi android sedangkan custom rom ataupun stock rom itu merubah semuanya termasuk vendor kalau misalkan custom rom gsi apakah bisa bikin botlob sama aja bro bisa bikin botlob kalau misalkan kalian salah cara pemasangannya kalau misalkan kalian panas dingin ataupun muriang ketemu sama botlob silahkan kalian minta bantuan sama teman kalian bro atau kalian bisa gabung ke grup vipnya bang ojan kalian klik aja gabung kemudian kalian pilih yang eksklusif nanti bang ojan bakalan ajarin lewat WA secara langsung sampai bisa bro deh sekalian promosi ah oke sepertinya cukup sekian bang ojan sudah menjelaskannya bro eh bentar soang bang ojan mau lewat bro bang ojannya harus pamit kalian jaga kesehatan dan jaga diri juga jangan banyak-banyak nyambun bro sampai ketemu di video selanjutnya bro thank you selamat menikmati